Intro Suami Sarwenda diketahui mengalami sakit keras belakangan ini Sang Presenter, Ruben Onsu pun menetapkan jika dia mati nanti Anak angkatnya, Betran Peto sebagai pewaris perusahaan Berede sudah kabar Ruben Onsu mengidap penyakit anemia Yang mempengaruhi kerja otak di kepalanya Di sisi lain, pengakuan Ruben Onsu yang mempersiapkan diri menghadapi kematian Juga turut jadi bahan perbincangan publik Kondisi kesehatan Presenter Ruben Onsu jadi sorotan Apalagi Sarwenda selaku istri Ruben juga sempat sakit Bahkan, Betran Peto sampai menangis terisak melihat kondisi kedua orang tuanya Yang terbaring di ranjang rumah sakit Tak butuh waktu yang lama Akhirnya terjawab penyakit yang diidap suami Sarwenda itu Rupanya, dalam panggilan video Betran ingin menemui dan menengok keadaan ayahnya di rumah sakit Namun, sang ayah menyampaikan untuk tidak perlu ke rumah sakit karena banyak virus Tekad ingin bertemu ayah, Betran datang ke rumah sakit untuk menemani Ruben Onsu Akhirnya, Betran sampai di rumah sakit untuk menemani Ruben Onsu menjalani perawatan Saat datang di rumah sakit, Betran pun terus menangis terisak hingga Ruben menenangkannya Ia tak tega harus melihat orang tersayangnya terbaring di rumah sakit Sementara itu, ia membeberkan pewaris harta kekayaannya selama ini Yang dikumpulkan dari kerja kerasnya di dunia hiburan tanah air Siapa lagi kalau bukan Betran Peto, terungkap alasan Ruben Onsu pilih Betran Peto jadi pewaris perusahaan Ditegaskan Ruben Onsu, perusahaan itu nantinya akan diwariskan untuk ketiga anaknya Karena perusahaan yang gue bikin, yang gue kelola, gue berharap mereka yang akan menjadi penerusnya Bersama unclenya, papar Ruben Onsu Gue sudah mempersiapkan itu semua mel Karena gue tahu, jika Tuhan sudah punya mau, kita gak pernah bisa menolak ujarnya Bahkan Ruben Onsu pun mengaku sudah bicara dengan Sarwendah Perihal persiapannya Kalau gue ada apa-apa, bini gue udah tahu Anak gue mesti gimana, mesti gimana, ucap ayah Talia dan Tania Mendengar pengakuan Ruben Onsu, Melanie Ricardo sempat terhenyak Hah, lu udah prepare kalau hari itu, tiba, tanya Melanie Ricardo Ya, gue udah prepare, tegas Ruben Onsu Maka dari itu, Ruben sudah siapkan Betran Peto jadi pewaris perusahaannya Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis Dan jangan lupa dukung terus dengan cara share video ini ke teman-teman Anda Tumang-tumang